Bantimurung Happy weekend and happy holiday! Episode kali ini kita akan membahas pesona Bantimurung. Bantimurung adalah sebuah kecematan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wilayah ini terkenal akan keindahan alamnya yang membuatnya menjadi salah satu tujuan wisata yang populer. Jarak dari kota Maros sekitar 45 km, dengan kendaraan umum dapat ditempu dalam waktu 3 jam dan 1-2 jam dengan kendaraan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Bantimurung. Yuk, mari kita lihat apa sih yang ada di dalam. Super! Ketika memasuki kawasan Bantimurung, di sebelah kiri jalan akan nampak beretan Bukit Kars yang ditunggu di tumbuhan hijau. Pada lereng Bukit Kars, kira-kira 300 meter dari jalan, nampak tulisan dengan ukiran raksasa Saman Nasional Bantimurung. Gerbang masuk untuk pengunjung pun sangat unik karena dilengkapi sigur kupu-kupu dengan ukuran yang besar. Ketika memasuki kawasan Bantimurung, di dalam Taman Wisata Alam Bantimurung, selain ada air sebu, terdapat juga konservasi kisur kupu-kupu. Kita lihat lebih jelasin jalan itu. Ketika memasuki kawasan Alam Bantimurung, kalian akan dikenakan tiket parkir seharga 1.000 rupiah untuk satu motor. Ketika memasuki kawasan wisata alam Bantimurung, kalian akan disambut dengan jejeran Bukit Nan Hijau dan penggunungan yang asri. Ini adalah salah satu tujuan wisata di Taman Nasional Wisata Alam Bantimurung. Berikut adalah Taman Kusukupu, yang kita lihat saja. Taman Kusukupu, yang kita lihat saja. Beberapa spesies unik hanya terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu Troides helenaline, Troides hippoltus cramel, Troides halipron bois dupal, papillo adamantius, dan cetosia mirana. Menurut wikipedia.com, terdapat kurang lebih 250 spesies kukupu-kukupu yang telah disemukan di wilayah Bantimurung ini. Sehingga sudah sepantasnya jika penwip yang bernama Alfred Russel Wallace, asal Inggris, menyebut bahwa Bantimurung sebagai kerajaan kukupu-kukupu atau The Kingdom of Butterfly. Taman Kusukupu, yang kita lihat saja. Taman Kusukupu, yang kita lihat saja. Taman Kusukupu, yang kita lihat kukupu-kukupu yang ada di kawasan Bantimurung. Yuk, mari. Di dalam kawasan Bantimurung terdapat museum kukupu-kukupu. Di museum ini telah menyimpan sekitar 500 ekor kukupu-kukupu, di mana sekitar 260 jenisnya ditemukan di Sulawesi Selatan. Di antara jenis tersebut, idea menjadi spesies kukupu-kukupu yang memiliki struktur sayap yang berbeda. Tayap jenis kuku-kuku ini elastis seperti plastik, hingga jika dilipat maka tidak akan hancur Untuk memasuki museum, maka seorang hanya dikenakan biaya sekitar 5.000 rupiah Selain sebagai tempat wisata, ketika berkunjung ke museum kuku-kuku, kalian juga bisa menambah wawasan dan bahan edukasi untuk anak-anak Oke, sekarang kita ada di gerbang, pintu masuk, lawan Taman Wisata Alam Bantibur Gak sabar, kita ke dalam nih ya, sebelumnya kita bayarkan ke sini Sebelum kita masuk dalam Taman Wisata Alam Bantimurung, kita diharuskan membeli karkis masuk Harga karkis masuk sekitar 25.000 rupiah untuk wisatawan lokal dan 255.000 rupiah untuk wisatawan asing Terima kasih telah menonton! Taman Wisata Alam Bantimurung menjadi salah satu pilihan destinasi untuk para keluarga menghabiskan liburan panjang mereka dan bisa dilihat ramai nya tempat ini padat ya jadi daerah di sekitar wilayah Bantinuru seperti Makassar, Goa itu tujuan utamanya pas ke sini, gak jauh-jauh dari sini ayo kita coba pengunjung bisa menikmati dinginnya air terjun di dalam kawasan air terjun terdapat wilayah khusus untuk anak-anak jika anda ingin berenang anda bisa menyewa ban yang digunakan untuk mengapung di dalam kolam tersebut ban ini disewa dengan harga yang bervariatif tergantung dari usurannya oke sekarang kita akan coba bagaimana rasanya pemirai yang bagus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagi anda yang memiliki nyali yang besar untuk menguji adrenalin anda sehingga anda bisa menyewa Flying Fox terima kasih 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 tingurus jadi terima kasih Seringnya, jadi setiap lingkungan selalu ke sini. Oke, jadi sekarang juga sudah ada dalam kawasan-kawasan tim pengalaman siap. Mungkin sekarang sudah sangat tinggi, pertempatan dengan BN. Seringnya, jadi setiap lingkungan selalu kemudian, sekarang akan menunjukkan iklan pertama dari wisata alam ini. Air terjun Bantimurung merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi di Sulawesi Selatan, terutama pada waktu Ligoro. Air terjun Bantimurung memiliki lebar 20 meter dan tinggi 15 meter. Air yang deras dan udara yang sejuk meluncur dari atas gunung batu dengan deras sepanjang tahun. Di bawah curahan air terjun, terdapat sebuah tempat permandian dari landasan batu kapur yang seras dan tertutup lopisan mineral akibat aliran air selama ratusan tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Associate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian kiri air terjun terdapat tangga beton setinggi 10 meter yang merupakan jalan menuju gua yang ada di sekitar air terjun, yaitu gua mimpi dan gua batu. Jadi begini deh, kalau yang kami kelola, sebenarnya kalau luas Taman Minasional itu 43 hektare, cuman yang kami kelola dari virus pariwisata itu 14 hektare. Jadi objek yang bisa dikunjungi di sini ada beberapa, di samping ikon kami yang berupa air terjun masih ada dua buah-buah, yaitu gua batu dengan gua mimpi. Di samping itu ada fasilitas pendukung, seperti musim kuku, penangkaran, itu yang biasa dikunjungi di sini. Kalau pengunjung di musim libur, itu untuk hari ini sekitar 5.000 orang, tapi pada tanggal 1 kemarin itu sampai 7.500 orang dalam sehari. Kalau hari ini, kalau di rata-rata kan itu 500 orang. Oke, beginilah padatnya batu itu ketika liburan tiba. Padatnya super super padat dan saya tidak akan ketinggalan untuk mengambil foto. Oke, saya kira-kira saw mimpi. Di sekitar tempat parkir terdapat deretan kiosk cendramata dan pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai macam souvenir khas Bantimurung. Kuku-kuku yang telah diawetkan merupakan cendramata khas Bantimurung. Tersedia dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna. Cendramata lain, misalnya kaos, topi, tas, dan sebagainya juga dilengkapi motif kupu-kuku sesuai dengan ciri khas Bantimurung. Kuku-kuku yang diawetkan pun ditata rapi dalam figura kaca dalam berbagai ukuran, mulai dari harga 50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Anda dapat membawa pulang souvenir khas Bantimurung sebagai buah tangan untuk saudara, sahabat, atau bahkan pacar Anda. Dalam kawasan Bantimurung, terdapat pedagang yang menjajakan makanan seperti jagung bakar dan kacang rebus. Ini sangat cocok untuk dimakan pada saat cuaca dingin. Tips dari kami, ketika Anda dan keluarga akan berwisata ke Bantimurung, baiknya Anda membawa bekal makanan untuk keluarga. Selain lebih hemat, makanan yang Anda bawa pun terjamin kebersihannya. Oke, itulah tadi liputan kita di Taman Limpah Alam Bantimurung. Semoga apa yang menjadi liputan kami hari ini menjadi referensi untuk Anda semua dalam pilihan weekend Anda dan liburan Anda, oke? Dan terima kasih sudah menonton liputan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!